Sungguh sadis, seorang petani di Tegal, Jawa Tengah dimutilasi di sawah. Hingga kini belum diketahui motif pembunuhan dan polisi masih menyelidiki kasusnya. Sungguh naas, nasib Kasni. Seorang petani warga desa Jati Mulia, kecamatan Suroda di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ia tewas di sawah miliknya dengan kondisi telanjang dan dimutilasi. Bahkan sejumlah organ tubuh hilang saat jenazahnya ditemukan oleh suaminya. Dari keterangan Wage sang suami, sebelumnya korban berangkat ke sawah yang berjarak sekitar 2 km dari rumah mereka. Saat istirahat siang, Wage pun berinisiatif menyusul karena korban tak kunjung pulang. Betapa kagetnya Wage saat sampai di sawah, mendapat istrinya tergeletak tak bernyawa dan bersimbah darah. Segera ia berteriak pinta tolong dan warga melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib. Petugas Bidokespolda Jawa Tengah yang datang langsung membawa jenazah Kasni ke rumah sakit untuk diotopsi. Belum diketahui motif pembunuhan sadis ini. Hingga kini polisi masih terus menyelidikinya dan keluarga berharap pelaku yang sadis membantai Kasni agar segera ditangkap. Triyono Saifullah melaporkan untuk NET.